Sebanyak 208 orang peserta seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkup Kemenkumham Jambi mengikuti ujian kesemaptaan atau tes fisik di Stadion Trilomba Juangkoni yang berada di Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Dalam lanjutan tes CPNS itu, pelaksanaannya dibagi ke dalam 2 hari, yakni pada tanggal 29 September hingga 30 September 2020, guna dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik. Kena tidak demikian, pelaksanaan ujian kesemaptaan ini sulit menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker bagi para peserta. Padahal penularan COVID-19 di Jambi saat ini sedang mengalami bahasa peningkatan untuk yang kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu. Atas hal tersebut, pihak Kemenkumham Jambi menjelaskan bahwa penggunaan masker pada saat pelaksanaan tes fisik menjadi dilema sebab para peserta membutuhkan oksigen yang cukup banyak pada saat melakukan tes fisik. Dan apabila tetap menggunakan masker, hal tersebut bisa menjadi patah. Namun pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti pengecekan suhu tubuh pada saat awal kedatangan peserta, kemudian menjaga jarak dan juga secara rutin memantau kondisi kesehatan para peserta. Kemudian masalah COVID-19 memang sudah kita laksanakan. Ini hari anak-anak kita ini sesuai dengan aturan COVID-19 sudah disesuaikan. Mulai dari masuk tadi pertama sudah diukur tes suhu badannya, kemudian cuci tangan. Tadi itu memang masih pakai masker, ini ketepatan dalam rangka resko ini. Kalau sudah dipakai masker, tentunya pernafasannya enggak apa. Memang tetap mereka itu jangka jarak jauh satu-satu. Mulai satu persatu jarak jauhnya tetap dibuat sesuai dengan aturan yang ada di COVID-19. Para peserta yang mengikuti tes fisik tersebut mengikuti berbagai rangkaian. Mulai dari tes, mulai dari lari selama 12 menit, kemudian sit-up, pull-up, dan tes fisik leja. Dari ratusan peserta tersebut, nantinya akan memperebutkan dalam puluh formasi untuk penjaga tahanan dan sebilang formasi untuk pemeriksa keimigrasian.